hai oke jadi welcome back to salantrager akarmi channel ia masih berjumpa kembali dengan saya om silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 30 ya untuk tanggal 30 Mei mengakhiri ya mendekati akhir dari bulan Mei jadi sebelumnya apa kabar teman-teman ya semoga dalam keadaan yang sehat-sehat tentunya untuk kita semua dan paling penting ya dan paling penting portfolio juga sehat oke lalu mau info aja mirai aset lagi ada kompetisi tuh ya ac season 8 bagi yang mau ikut boleh silahkan ya karena hitung-hitung melatih yaitu-hitung melatih scalping teman-teman jadi kalau mau silahkan daftar di Instagram miraset itu ada detailnya Oke lalu mohon maaf juga morning briefing lagi nggak bisa sering nanti setelah ya Insyaallah bulan ini urusan semua selesai memang lagi pusing banget ya trading pun saya pribadi enggak ada scalping sama sekali karena waktunya cukup hektik jadi mungkin setelah bulan ini kelar morning briefing next program bibos lagi itu materinya bagus-bagus padahal semua saya buat tapi belum sempat ngerti materi bibos kelar bulan depan semua udah oke morning briefing jalan materi bibos jalan nanti ya program-program baru lainnya nanti Insyaallah jalan juga ya lalu simpelnya kita bahas mungkin outlook market seminggu ke depan karena seri korta di hari Jumat ya jadi mungkin belum menggambarkan apa yang akan terjadi di hari minggu dan hari Sabtu tapi secara teknikal currently kita sepakat hari ini market lanjut breakout ya jadi saya udah bahas sebenarnya di VVIP ya jadi setelah dalam beberapa media konsol ini peluangnya dua dan ternyata dia memutuskan untuk breakout ya confirm di 7000 bolinger meskipun volumenya masih rendah ya di bawah rata-rata harian tetapi apa namanya kalau kita lihat foreign gitu ya kalau kita lihat secara foreign akumulasinya ini juga besar ya jadi Big Bang kembali di akum ya mungkin implikasi dari teknikal rebound juga ya implikasi dari beberapa emiten yang teknikal rebound dan ya ini jadi katalis gitu ya karena mungkin Indonesia negara berkembang enggak ke-distract dan kita negara ekspor gitu ya ekspor oriented jadi justru jadi katalis ya kita jadi katalis di Indonesia cuman efek-efek yang akan terjadi di bursa luar juga akan penting ya beberapa waktu terakhir suku bunga juga masih ditetapkan stagnan ya atau tetap di 3,5% jadi ya masih cukup terjaga harusnya secara ekonomi kita ya mungkin ini menjadi katalis-katalis positif sehingga outlook market kembali membaik cuman reminder bagi saya reminder aja terutama untuk saya pribadi tradingnya tetap diatur ya kita tetap bisa pindah sejauh ini memang komoditi yang masih on ya secara besar beberapa waktu terakhir kita kenal emi gas ya minyak dan gas gasnya udah kencang tuh ya mungkin bocoran mungkin Anda bisa coba mulai cek sektor minyak ya siapa tahu ada pergerakan lalu sisanya komoditi yaitu akan repeat aja muter-muter mungkin batu bara nikel lagi nge-stuck gantian nanti ketika yang lain nge-stuck batu bara nikel on lagi jadi tinggal kita mainin posisi aja ya sisanya sektor-sektor yang lain nge-banking ya itu tinggal Anda atur aja ya selagi marketnya mendukung asingnya kembali buyback ya kita masih on track karena garis besarnya market masih uptrend gitu ya garis besarnya kita udah bahas secara bersama market masih uptrend dan dia membal lah ya karena pas banget dia membal di emanya lalu dia juga kembali ke trendline minornya so saya rasa ya ini bagus ya ini tinggal tunggu confirm kalau dia balik di atas trendline minor maka jangka pendek dia confirm lanjut naik udah sesimpel itu aja gitu ya lalu beberapa hari terakhir kita threatless ya kemarin di hari sebelum libur hari Rabu kita ada profit KKGI ya kita ada profit KKGI saya belum sempat screenshot nih ya profit KKGI kita beli di bawah 600 TP di 640 ke atas ya hampir 10% lalu kita ada cut loss juga satu NPGF ya hari ini lepas karena tekanan jualnya ternyata besar ya jadi cut loss satu berbanding satu lalu kita langsung aja untuk bahas pertama BRMS Oke untuk BRMS closingannya sih lumayan ya closingannya lumayan nggak jelek-jelek banget tapi kalau mau confirm 230 ya kalau memang Anda tipe yang suka confirm 230-232 gitu ya tapi kalau Anda yang mau colong start duluan dengan candle seperti ini volume beberapa hari terakhir mulai naik boleh coba spekulasi ya energi ini kan ini kan juga udah sideways ya BRMS sideways nya juga udah lama jadi saya rasa udah udah oke ya tinggal Anda atur mungkin ada support di berapa 200-an ya nextnya Indy Antam ini masih konsolidasi pasti ya ini masih akan kena Antam memang overall masih sideways ya prefer mungkin Indy ya kalau Antam kan ini kelihatan dia kepentok di Bollinger nggak mampu otw akan uji lagi 2300-nya mungkin ya secara teori support resist kalau Indy dia masih bertahan memang overall sideways banget ya kelihatan dengan batas pendek di 2680 jadi ya ini batas pendek yang masih dijaga kalau jebol saya rasa dia akan uji yang agak dalam di 2500 jadi saya rasa emita nikel masih cukup nge-stuck ya ya emita nikel masih nge-stuck tapi untuk Indy Antam overall Oke ya Indy Oke sih ya karena dia bahkan hari ini enggak buat lo baru kalau Antam kan dia memang hari ini koreksi ya hari ini koreksi dua-duanya Oke cuman percat sekarang menurut saya ini better sih ya menurut saya ini better keberem sudah kaget ya balik ke kaget dia masih di atasnya ini kan batubara ya dia masih di atas ema emanya naik sekarang di 575 jadi ya maintain asal di atas 575 ya so far still good cuman untuk confirmation in hati-hati kalau dia sampai gagal nih brekot 655660 ini dia bisa double top pendek ya kode double top pendek minimal dia uji support di bawah 600 jadi atur-atur posisi kalau beli di resist kalau gagal koreksinya lumayan tapi kalau jebol harusnya continuation ya mungkin AKG akan jebol menyusul dengan apa ya menyusul dengan emiten batubara yang rotasi naik hai 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 Oke sebentar ya teman-teman ya hai 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 ya ini untuk KG jadi ikan sektor nadoid Oke mungkin setuju gak sih kalau saya saya mungkin di beberapa influencer youtuber udah banyak ya yang terkenal 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 kayak misalnya Pak dari kreatif trader ya ya apa sorry saya lupa namanya tapi ya dia salah satu yang sering banget membahas banarmologi ya dari Pak kreatif trader lalu juga mungkin yang terkenal terkenal mungkin ya Pak Frans ya Pak Frans Wiguna meskipun mereka gak akan kenal saya ya saya kan cuman remah-remah tapi beliau-beliau yang memang fokusnya yang membahas seputar broker summary banarmologi dan menceritakan apa yang sedang terjadi ya itu yang salah menurut saya salah satu pelopor ya pelopor yang paling sering menginfluence kalau dari teknikal kan banyak tapi kalau yang fokus masuk ke bandar ya mereka-mereka aja sih ya itu ya saya juga pakai cuman mungkin saya ada kepikiran selain konten bibos ya saya mungkin sesekali ya kalau memang menemukan emiten yang menarik secara banarmologi untuk dibahas saya akan bahas khusus mungkin ya jadi kayak misalnya contoh doit nih nah ini kan hari ini doit volume besar banget volume tertinggi dia dengan distribusi 8 juta lot itu besar banget ya dan kita akan bertanya-tanya nih seberapa yang terjadi gitu ya untuk untuk doit nah ini mungkin topik-topik ini akan kita coba bahas ya mungkin bisa cat di kolom komentar kalau teman-teman setuju ya nanti kalau udah saya udah free mungkin bulan depan kita coba buat programnya nah lalu untuk doit simple ini jelas ada distribusi dan ada something pasti yang terjadi yang ya kadang-kadang yang kita nggak tahu karena dia IRB tiba-tiba buangannya gede hari ini kalau anda cek ini pasti distribusinya besar harusnya tapi kalau sebaliknya ada akum ya bisa pantau kenapa karena di support banget ya 460 470 ini support kuat banget jadi bukan nggak mungkin kalau ada akum yang besar nih akan false break akan balik lagi ke atas ya kita lihat to it ya Oke ini berarti mainnya lokal ya mungkin manajer investasi atau apa yang yang dia di rebalancing ya di rebalancing mau akhir bulan dibuang doit mungkin masuk ke emiten yang mungkin jadi apa namanya kalau nggak bisa bertahan kalian balik let's say 500 ya 460 470 saya rasa agak mungkin akan ada rebound rebound-rebound pendek tapi ya overall secara trend akan kebawah kecuali dia nanti akan bisa balik confirm di 500 ke atas ya mungkin kita baru bisa lihat untuk entry swing lagi gitu ya kalau nextnya TRGA ya TRGA oke TRGA ini breakout pendek cuman anda harus inget ya ini emiten suka gila gitu ya 600 banting ke 300 ke 600 banting ke 180 jadi am goyangannya lumayan sakit ya saya rasa emiten kayak gini wajib stop loss ketat ya mainnya main-main disiplin am overall dia breakout ya dia breakout dia punya double bottom pendek ya jelas nih breakout di 226 gitu ya 226 dari low-nya 188 38 di 38 tambah 226 target secara double bottom paling 264 ya sekitar segitu atau 264 kurang lebih ya ini ada gap ya ada gap disini ya pas ya ada gap di 260an jadi mungkin mungkin target TRGA akan kesini abis itu tutup gap bisa jadi lanjut turun dulu bisa naik terus nggak ya emiten kayak TRGA bukan nggak mungkin ya karena secara historis dia memang sering melakukan hal tersebut tapi bijak nggak karena kan kita udah lihat polanya kalau memang sekali dibanting ARB kan ARB terus jadi ya hati-hati disiplin harus penting ya wajib nextnya ada apa dengan doid ya itu dari broker summary mungkin mungkin konten pertama kita kita bahas doid kali ya atau sebenernya ada satu lagi ya sebenernya ada satu lagi emiten yang apa namanya yang apa ya yang menarik menurut saya w-i-n-r-w kenapa karena ini gede banget transaksi waran ya dan ya ada indikasi repo dan sebagainya jadi ini waran yang kalau dibawah 10 biasanya murah ya tapi ketika kita buka transaksinya ini agak-agak sedikit ya agak sedikit dan untuk jangka pendek agak sedikit kita nggak tahu nih apa yang sedang terjadi gitu ya untuk w-n-r-w ya mungkin kita akan bahas konten-konten seperti truknya min wah truk saya bukan main truk ya gagal ya kalau gagal hati-hati ya memang sih emiten kayak gini akan dijadikan opsi gorengan untuk kompetisi Mira ataupun beberapa trader yang suka goreng emiten yang nggak ada bandar ya mungkin kalau anda masih mau opsi hold pure support di 144 sih ya jelas ya ini kelihatan 144 support jebol out udah nggak bisa dipaksa kita nggak bisa expect bandar goreng toto yang makin turun makin turun kita nanti repot oke lalu nextnya apa NBS skip lah ya PNBSnya nggak ada something on support masih emm trendnya masih downtrend ya mungkin apakah bisa ke 50 bisa aja karena dulu PNBS juga dari 50 ya jadi bukan nggak mungkin karena historisnya 50 nggak ada momentum sih lebih tepatnya konstruksi ya karena marketnya rally konstruksinya rally cuman harus diinget konstruksi overall masih downtrend ya jadi belum confirm jangka pendek beberapa hari mungkin kita lihat candle-nya menarik ya kalau market masih ngegas saya rasa konstruksi masih ada peluang tapi kalau marketnya balik kempes lagi saya rasa konstruksi belum ada confirm ya gitu BRPT juga baru membal-membal karena ini marketnya lumayan 2% tapi nggak belum menunjukkan something ya menurut saya belum menunjukkan sesuatu yang wow gitu ya yang memikat untuk kita beli apa bedanya monomologi itu istilah aja sih ya kalau di STAC kita udah pelajari gitu ya cuman intinya dulu pertama kita asri sunmologi itu anda ketik di youtube saya sunmologi moonmologi itu cuman ada di youtube FTA asri hampir 100% diatas 50% di nyampe 2 minggu 3 minggu lalu imas abis itu saya inget banget 2 minggu kemudian imas naik hampir 100% nggak nyampe 1 bulan lalu abis imas saya lupa ya DMMX dulu kali DMMX moonmologi abis DMMX ada lagi WIM skarmologi itu sebenernya ucapan aja ya saya waktu itu ikut ikutan trend kan lagi rame mologi mologi ya saya ciptakan mologi versi saya cuman ini dia itu pure teknikal dan bandar mologi ya dan dari dulu alhamdulillah win rate selalu tepat kena target ya target puluhan persen dapet nah apakah initial moonmologi ya saya udah ceritakan teknikal ya jadi confirmnya breakout di 9495 ya 9496 jebol harusnya lanjut jebol harusnya lanjut jebol di bawah 83 84 atau 85 kurang bagus itu aja sih dan ya low risk anda mau coba misalnya beli di 90 jual di 95 jebol 95 kan lanjut minimal ke 100 let's say ya risk rewardnya kan lumayan gitu ya jadi terlepas ini moonmologi atau bukan kalau dia confirm breakout 9496 dengan volume besar saya rasa semua trader mayoritas trader akan lirik cuman ya yang jadi problem ini belum breakout breakout aja sih gagal terus ya ini jadi resiko yang harus kita hadapi kalau seandainya dia gagal dan turun ya inget ya kalau udah uji berkali-kali sampai gagal lama-lama kejenubli nah itu bisa kebanting jadi ini tinggal anda atur aja gitu ya next up WIRG koreksi sehat ya karena naiknya udah lumayan ya mungkin bisa pantau nanti di dekat-dekat 800 ya karena ini ada gap mungkin yang yang bisa ditutup ya di bawah 700an eh di bawah 800 jadi mungkin menurut saya dia akan konsolidasi sih harusnya dia nggak di bawah 700 lagi jadi dia akan konsolidasi dan ya mungkin akan akan lanjut karena ini emittan yang menurut saya masih futuristic ya untuk WIRG jadi isu untuk ngegorengnya masih lumayan MTDL hari ini rebound ya LK nya keluar kah? saya nggak tahu cuman overall 4 swing masih oke ya 4 swing masih oke kita terakhir SOS ya karena Panic Cell di tanggal 9 gitu ya tapi secara swing masih oke untuk MTDL mtdl ee arahnya masih ini ya 760 770 sebagai resist konfirmasi dia lanjut ya overall untuk swing oke sih menurut saya untuk MTDL apalagi kalau didukung sama market ya lalu nextnya SMDR terakhir ya SMDR overall good ee ini yang ditunggu yang harus anda tahu SMDR ini dia biasanya bagi dividen di bulan Juni kalau saya lihat di story tahun lalu gitu ya ee ya mungkin ini yang di ekspektasi karena tinggal RUPS ya pengumuman RUPS gitu ya pengumuman RUPS abis itu ya diumumi dividen berapa itu bisa jadi daya tarik lagi untuk ngegoreng si SMDR kurang lebih sih seperti itu gitu ya teman-teman ya jadi apa namanya ya lesure profit rana anda mau kejar terus silahkan tapi inget gak selamanya ya gak selamanya dia akan terus naik jadi jangan sampai anda jadi korban terakhir kayak skema ponzi ya MLM dan sebagainya yang paling bawah kan jadi korban terakhir ya jadi jangan sampai anda juga jadi korban terakhir itu aja sih pesan saya dan oke lah mohon maaf nih saya ada meeting lagi jadi thank you kurang lebih beberapa meeting masih menarik yang teman-teman bahas munmologi kita juga bisa dipantau disiplin ya dan beberapa rekom-rekom lainnya bagi teman-teman vipi tinggal diikutin aja bagi teman-teman yang trading mandiri ya harus hati-hati ya juga dengan market jangan over FOMO juga atur-atur money management oke happy weekend teman-teman salam cedera akademi bi salen be patient be cuat ndak mena-teman nesj pang-kang adan-teman nesj dan yang